Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Salamu Rasulullah kepada semua, suruh kaum muslimin dan muslimin dimanapun anda berada, kita sebagai kaum muslimin yang hidup di negara yang majemuk, yang plural, menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain tanpa kita harus mengikuti kepercayaan mereka. Dan inilah prinsip agama Islam, ketika Rasulullah SAW diajak oleh orang-orang kafir Quraish untuk beribadah, setepkan dengan cara ibadah mereka, kemudian mereka akan ikut pula melaksanakan tata cara perlaksanaan ibadah Islam. Namun Allah SWT menurunkan sebuah surat yang kena dengan surat Al-Kafirun. Inilah konsep perlaksanaan dalam Islam, bahwa kita menjalankan agama kita, kemudian kita membiarkan agama lain, menjalankan agama mereka tanpa harus mempercampurkan antara ajaran Islam dengan ajaran lainnya, atau tanpa harus kita mengikuti ajaran agama lain. Demikian, dan prinsip ini sama sekali tidak ada pertentangan dengan prinsip-prinsip kedemokrasian, atau undang-undang negara kita, karena negara kita menjamin kemerdekaan menjalankan agama masing-masing, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tanpa harus memaksakan kepercayaannya kepada orang lain. Dan demikian, bahwa poin ini tidak bisa kita jadikan sebagai bentuk moderasi agama yang dipahami oleh sebagian orang-orang. Demikian, moderasi agama adalah tetap memegang prinsip Islam tanpa harus mengganggu agama lain.